Intro Halo Sobat Baku Hantam yang habis disunat dapat PS2 Iya salam Sama bos Dilansir dari intisari.grid.id Hiroyoshi Nishizawa Seorang pilot Jepang yang mencatatkan rekor menjatuhkan 87 pesawat tempur sekutu Sungguh seorang petarung yang sangat ngeri-ngeri sedap Meskipun Hiroshi bukan terlahir dari golongan samurai Namun semangat berani mati pilot tempur Jepang ini ketika bertempur di udara Menunjukkan dirinya sebagai kesatria layaknya seorang samurai perang Bahkan dasar-dasarnya ada yang menyebutkan bahwa dia menjatuhkan lebih dari 100 pesawat musuh Lepas dari valid atau tidaknya data itu ya kan Yang jelas jumlah yang dijatuhkan oleh Hiroyoshi ini sangat banyak Bahkan lebih dari jumlah mantan kalian Iya salam Kalau ada sih Eh maaf Bangsat kau Nishizawa lahir di prefektur Nagano pada 27 Januari 1920 Ia bukanlah berasal dari keluarga samurai Melainkan dari keluarga pedagang sake Kalau disini dari penjual arak bos Penjual ciu bakonang ya kan Nah setelah lulus SMA Nishizawa tak langsung bergabung dengan militer Tapi sempat bekerja terlebih dahulu di pabrik tekstil Jadi buruh bos ya kan Kalian Pada Juni 1936 Nishizawa tertarik pada poster penerimaan sukarelawan pilot tempur Yokaren Nishizawa pun kemudian mendaftar dan diterima di unit Japanese Navy Air Force Setelah menjalani pendidikan selama 3 tahun Pada Maret 1939 Nishizawa dinyatakan lulus Tugas pertama Nishizawa adalah menjadi pilot tempur Squadron Omura dan Sakura Yang bermarkas di kita Kalau kalian tugas pertama pasti langsung jadi pilot kamikaze bos Iya salam Ketika perang dunia kedua meletus Nishizawa yang mempiloti pesawat tempur Mitsubishi A5M Ditempatkan di wilayah New Britain Saat itu skuadron Nishizawa mengganti pesawat tempur yang lebih canggih Yaitu Mitsubishi A6M20 Dengan tailcoat F108 Sebelum berganti pesawat bakat Nishizawa ini sudah terlihat setelah menembak jatuh sebuah pesawat tempur sekutu bernama PBY Catalina Usai bertugas di New Britain Skuadron Nishizawa ditransfer ke Papua Nugini Dan bertempur bersama para seniornya Saburo Sakai Serta Toshio Oda Saburo yang menyaksikan langsung kemahiran Nishizawa dalam manuver dan akrobatik pesawat Memberikan pujian langsung bahwa pilot muda ini akan melebihi dirinya Komentar dan pujian Saburo ini tak hanya sekedar omong-omong Dalam sebuah misi selama satu bulan Nishizawa telah berhasil menjatuhkan lebih dari enam pesawat tempur sekutu Dengan prestasinya Nishizawa pun berhak bergabung dengan dua jawara pilot Saburo dan Toshio Sehingga menjadi tiga serangkai pilot jagoan Ketika tiga pilot jawaran yang ditugaskan ke Guanda Canal pada tahun 1942 Puluhan pesawat tempur sekutu berhasil mereka jatuhkan Nishizawa sendiri paling tidak berhasil menjatuhkan enam pesawat Grumman F-4F Wildcat Sementara dua rekannya mengalami luka parah Sedangkan Toshio harus gugur Pada November 1942 Nishizawa dan sejumlah pilot dipanggil pulang ke Jepang untuk menjadi instruktur Pada saat dipanggil pulang Nishizawa paling sedikit sudah berhasil menembak jatuh 54 pesawat sekutu Setahun kemudian Nishizawa kembali dikirim ke medan tempur Rabau Ia juga turun ketika para sekutu sudah mulai menyerbu Filipina Pada Oktober 1944 Nishizawa yang bertempur dengan para pilot kamikaze menjadi saksi langsung tindakan para pilot Yang sengaja menabrakan pesawatnya ke kapal perang sekutu Dalam pertempuran udara di Filipina ini Nishizawa berhasil menembak jatuh pesawat musuh yang ke-87 Nah karena hampir semua pesawat Zero rusak dan tak layak terbang Pada 26 Oktober Nishizawa dan para pilot lainnya yang tersisa kemudian ditransfer dari Pulau Cebu ke Mabalacat dengan menaiki pesawat transport Ki-49 Sayang sekali dalam perjalanan mereka dicegat oleh dua pesawat F-6F Hellcat Dan memberondong pesawat Nishizawa Sehingga pesawat itu jatuh dan duar ya kan Semua penumpang harus gugur Piliat Jepang pun kemudian mengumumkan secara resmi bahwa Nishizawa yang merupakan Ace of Ace Dai Nippon telah gugur pada tahun 1944 Dan jasadnya terkubur di Samudera Pasifik Bagaimana menurut kalian tentang sejarah salah satu Ace jagoan pilot Jepang di pertempuran Pasifik ini? Menarik ini menarik Silahkan baku hantam kalian Di tempat bapak kalian biasa beli Little Man sama Fat Boy